Dan kemudian di hari berikutnya turis ini juga mengalami hal mistis lainnya Dan dia melihat si Noni Belanda ini berjalan melayang melintasi depan kamarnya Seketika itu juga Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada Hari ini gue akan membahas mengenai sebuah hotel angker yang berada di kota Malang Bangunan ini didirikan pada tahun 1918 Jadi udah kurang lebih 100 tahun yang lalu ya di jaman Belanda Dimana sebelumnya bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek asal Brazil Yang tinggal di Indonesia bernama Fritz Josef Pinedo Dulunya bangunan ini bukanlah sebuah hotel Melainkan difungsikan sebagai villa peristirahatan sebuah keluarga Dari seorang pengusaha kaya yang tinggal di Malang bernama Lim Sianjo Bangunan setinggi 35 meter ini membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk pengerjaannya Jadi dimulai pengerjaannya ini di tahun 1908 dan selesai di tahun 1918 Lokasi dari villa peristirahatannya ini berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Jadi jaman dulu di area atau di daerah Lawang tersebut itu modelnya kayak di Lembang kalau di Jawa Barat ya Atau di area puncak Banyak sekali villa-villa peristirahatan yang dibangun oleh orang-orang kaya di jamannya Mereka ini menyukai tempat di Lawang karena suasananya asri, hawanya juga sejuk Jadi cocok sekali ini dijadikan tempat untuk beristirahat atau sekedar liburan bersama keluarga Di tahun 1920 keluarga dari Bapak Lim Sianjo ini memutuskan untuk hijrah dan kemudian tinggal di Belanda Dan akhirnya kepengurusan dari villa peristirahatan keluarga tersebut diserahkan kepada salah satu ahli warisnya Namun sayang karena jarang sekali dikunjungi sehingga villa peristirahatan ini tidak terurus dan bahkan terlantar selama bertahun-tahun Dikarenakan lama tidak terurus akhirnya ahli waris dari Bapak Lim Sianjo ini menjualnya kepada salah satu pengusaha Yang tinggal di Surabaya bernama Bapak Ong Kicai Setelah dibeli oleh Bapak Ong Kicai, villa tersebut difungsi alihkan menjadi sebuah hotel Yang kemudian dinamakan dengan Hotel Niagara Untuk kepengurusan serta operasional dari Hotel Niagara ini Bapak Ong Kicai memberikan kepada anaknya yang bernama Bapak Ongko Budi Hartanto Yang kemudian sekaligus menjadi general manager dari Hotel Niagara Salah satu daya tarik dari Hotel Niagara ini adalah Memiliki konsep bangunan serta interior seperti rumah-rumah orang kaya Eropa pada saat zaman Belanda Jadi di dalam hotelnya tersebut ya Bapak lantainya itu banyak terbuat dari marmer Kemudian juga untuk furniture-furniturenya itu banyak sekali terbuat dari kayu jati dengan kualitas yang sangat bagus Hal ini bisa dilihat setelah lewat dari 100 tahun, interior serta furniture tersebut masih banyak digunakan di dalam Hotel Niagara Selain konsep bangunan dan juga interior yang bergaya Eropa klasik, ada daya tarik lainnya di dalam Hotel Niagara ini Yaitu ada sebuah lift yang terbuat dari kayu bermerk ASEA, ini buatan negara Sweden yang dibuat di tahun 1900-an Namun sayang sekali warisan budaya ini sudah tidak berfungsi lagi Ya maklum aja ya usianya kan udah satu abad lebih Kalaupun membutuhkan maintenance, ini butuh biaya yang nggak murah Hotel Niagara memiliki 5 lantai dengan jumlah kamar sebanyak 26 Namun dari 26 kamar ini, yang bisa disewakan untuk umum itu hanya sejumlah 14 kamar Dari 14 kamar ini, kamar maninya ada yang berada di dalam kamar dan ada juga yang berada di luar Menurut informasi dari petugas Hotel Niagara sendiri, kamar yang memiliki kamar mandi di dalam itu bukan bangunan asli Tapi merupakan bangunan tambahan Karena dulunya untuk bangunan asli sendiri, semua kamar yang ada di hotel tersebut memiliki kamar mandi yang berada di luar Dari 5 lantai ini Beb, ternyata saat ini yang beroperasional atau disewakan untuk umum hanya 3 lantai Jadi lantai 4 dan lantai 5 ini tidak dibuka untuk umum Bahkan untuk akses menuju ke atasnya saja ini digembok Jadi memang dilarang untuk bisa dimasuki Alasannya kenapa? Sabar! Kita bahas satu-satu ya Salah satu rumor yang sangat melekat citranya dengan Hotel Niagara ini adalah keangkeran Cerita atau rumor yang sangat populer di tengah masyarakat Kota Malang adalah Di dalam hotel tersebut, tepatnya di lantai 4 itu pernah ada salah satu pengunjung atau salah satu yang menginap di sana Yaitu seorang perempuan asal Belanda yang pernah melakukan bunuh diri Setelah kejadian tersebut, pihak dari hotel ini pernah menghentikan operasional dari Hotel Niagara Namun yang disewakan untuk umum itu hanya lantai 1 sampai dengan lantai 3 Sementara lantai 4 dan lantai 5nya itu tidak bisa digunakan Masyarakat Kota Malang yang tinggal di sekitar Hotel Niagara ini mengatakan Pernah beberapa kali melihat kemunculan dari wisatawan Belanda yang pernah melakukan bunuh diri di lantai 4 tersebut Padahal kalau dipikir dengan logika, siapa juga tamu yang ada di situ? Kan lantai 4 sama lantai 5nya udah ditutup untuk umum Udah nggak ada tuh kamar-kamar hotelnya yang diisi sama tamu Kalaupun misalnya ada orang yang muncul di lantai 4 Ya paling dari maintenance hotel atau dari pihak cleaning service yang melakukan bersih-bersih Iya kan? Kemudian Beb selain cerita wanita Belanda yang pernah bunuh diri di lantai 4 tersebut Ini juga ada cerita lain yang pernah dialami oleh serombongan turis yang pernah menginap di Hotel Niagara Jadi rencananya mereka ini akan menginap selama 5 hari Nah ini kejadian janggalnya sudah dialami dari hari pertama Jadi salah seorang turis dari rombongan tersebut pada saat dia tengah berjalan di lorong hotel Dia mendengar ada suara-suara aneh dari salah satu kamar Karena rasa penasaran akhirnya dia mencoba untuk mendekati dan mengintip arah dari suara tersebut terdengar Semakin dia mendekati arah dari kamar tersebut ini suaranya lambat laun menghilang Kemudian dia tidak lagi mendengar suara tersebut Malahan dia melihat seorang sosok noni Belanda Kaget dong dia karena dia tahu di kamar tersebut itu tidak ada tamu yang tengah menginap Lagian juga kalau dilihat dari pakaiannya gak mungkin banget zaman sekarang ada orang pakai baju gaya-gaya Victorian kayak begitu Dan kemudian di hari berikutnya turis ini juga mengalami hal mistis lainnya Jadi bukan mendengar suara-suara Melainkan dia melihat si noni Belanda ini berjalan melayang melintasi depan kamarnya Seketika itu juga dia memutuskan bersama rombongannya untuk pindah hotel Setelah beredarnya cerita atau pengalaman dari rombongan turis ini Banyak sekali orang-orang yang merasa penasaran dengan kemunculan noni Belanda tersebut Jadi noni Belandanya ini bukan cuma satu beb Tapi ada tiga Dan mereka ini katanya tuh cantik-cantik banget beb Saking cantiknya ini sampai diberikan julukan dengan Three Beautiful Ghost Hotel Meskipun noni Belanda ini jarang menampakkan diri Namun masyarakat setempat percaya Kalau mereka ini masih sering melakukan aktivitas terutama di lorong hotel Jadi mereka ini sering memperdengarkan suara-suara seperti tertawa Seperti suara-suara musik klasik yang sedang dilantunkan Dan juga seperti orang sedang berpesta dansa Kayak gitu beb Jadi rame gitu kayak banyak orang Padahal gak ada Lalu pengalaman selanjutnya ini dialami oleh dua orang pemuda Mereka ini kakak adik ya Karena rasa penasaran dengan berita-berita atau rumor yang tersebar Mengenai keangkeran hotel Niagara Mereka ini tuh jadi kayak pengen jinyali gitu Sengaja mereka booking di hotel tersebut Pengen nginep Pengen ngebuktiin Bener gak sih ini rumor-rumor soal keangkeran hotel itu Karena niatnya mau uji nyali Jadi mereka ini tidak memesan satu kamar Melainkan dua kamar Jadi sendiri-sendiri nih Biar mereka berdua ini merasakan gitu ya Masing-masing aura mistis dari hotel Niagara tersebut Tapi sayangnya pada saat check-in Petugas hotel ini mengatakan Yang available saat itu cuma satu kamar Karena kamar-kamar yang lainnya itu udah full Yaudah lah ya kan udah niat juga Udah sampai situ Masa balik lagi Akhirnya diambil nih satu kamar yang hanya tersedia saat itu Pada saat diantar petugas untuk menuju kamar hotel Mereka ini kan berjalan di seperti lorong gitu ya Nah ini aura dari kemistisan atau aura negatifnya ini udah kental banget nih Mereka berdua rasain Tapi yaudah diberani-beraniin aja Demi nih uji nyali Sepanjang perjalanan menuju kamar Itu mereka melihat Kalau banyak sekali kiri kanan ini kamar yang kosong Kenapa mereka tahu kalau kamar itu kosong? Karena pintunya ini pada kebuka semuanya Dan itu gak ada orang Ya entahlah mungkin bisa aja Ini pengunjungnya atau tamunya belum dateng gitu ya Belum check in Tapi tetep aja mereka ini tuh ngerasanya ada sesuatu yang ganjil Dan kecurigaan mereka ini juga diperkuat oleh adanya rumor Kalau di waktu-waktu tertentu Memang beberapa kamar di dalam hotel Niagara tersebut Itu sengaja dikosongkan Karena sudah dipersiapkan atau diperuntukkan untuk makhluk halus Lalu gimana kabar dari kelanjutan uji nyali mereka berdua? Ini gak diberitain sih Gak ada cerita selanjutnya Ya mungkin pada saat menginap itu mereka tidak menemukan hal-hal Yang menurut mereka ini bisa untuk diceritakan Atau dibagikan dengan orang-orang Sehingga menambah aura keangkeran dari hotel tersebut Ini juga ada pengalaman lain dari seorang pria Yang saat itu tengah berlibur di kota Malang Setelah lelah dia ini beraktifitas seharian di sekitar kecamatan Lawang Akhirnya dia memutuskan untuk mencari hotel terdekat dari tempat dia saat itu Yaitu pilihannya hotel Niagara Pada saat memasuki hotel dia juga udah ada perasaan yang kurang enak Tapi dia sepertinya gak ada pilihan atau mungkin juga udah capek banget ya Udah kepengen istirahat Jadi saat itu dia ketemunya sama hotel Niagara Yaudah dia pilih itu aja buat nginep Malam itu dia memutuskan untuk tidur lebih cepat Pada saat udah bersih-bersih gitu ya Udah ready go to bed Dia ini mendengar pintu kamarnya diketuk oleh seseorang Dia pikir petugas hotel kan Akhirnya dia bangun terus ngebukain pintunya Pas dia buka itu gak ada orang Dan sekelilingnya pun kamar-kamar semua tertutup Pokoknya gak ada bekas-bekas kayak ada orang barusan lewat Atau ada orang barusan masuk kamar atau gimana Biasanya kan suka kedengeran ya Akhirnya yaudah dia gak terlalu ambil pusing Dia tidur lagi deh Pada saat dia mau mulai tidur lagi Itu bunyi lagi pintu diketuk dong Dia bangun lagi Terus buka pintu Pada saat dia buka pintu Itu juga gak ada siapa-siapa Malahan dia melihat kalau arah suara tersebut itu dari depan kamar Yang sudah terbuka sedikit Rumor berikutnya juga ini tidak kalah seremnya Beb Zaman dulu dipercaya kalau ada sebuah ruangan bawah tanah Di dalam hotel Niagara ini Yang dijadikan sebagai kuburan massal Jadi beberapa orang Belanda ini katanya pernah dibantai Kemudian dibunuh dan dikuburkan di dalam ruangan bawah tanah tersebut Karena kejadian ini beberapa orang mengatakan Pernah melihat seseorang bermandikan atau berlumuran darah Berada di bawah ruangan dari hotel itu Tapi ya walau alam ya Beb ya Yang namanya rumor itu kan bisa jadi benar ataupun enggak Karena sampai sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan kebenaran dari rumor tersebut Selanjutnya ini dialami juga oleh seorang wisatawan lokal Dari Jakarta yang saat itu juga tengah berlibur di Malang Dia berlibur berdua nih sama sepupunya Cewek ini namanya Dita Kemudian sepupunya namanya Haris Mereka sampai di Hotel Niagara ini sudah menjelang malam Tapi kemudian mereka tidak langsung beristirahat Karena memutuskan untuk jalan-jalan dulu nih di sekitar hotel Karena di sekitar hotel tersebut ada pasar tradisional namanya Pasar Lawang Nah ini beraktifitas sampai malam kayaknya sih Akhirnya mereka jalan-jalan di sana Untuk mencari oleh-oleh berupa apel malang Setelah sampai hotel mereka ini kemudian bersih-bersih Selanjutnya mereka prepare ataupun packing barang-barang mereka Karena rencananya memang hanya menginap satu malam Malam itu Dita memutuskan untuk tidur lebih awal Jadi dia berpesan nih sama Haris Jangan lupa ya Haris Star sebelum tidur TV dimatiin Gue mau tidur duluan Haris tidak menjawab Dia hanya menganggukan kepala Kemudian sibuk main handphone lagi Kemudian sekitar jam 3 dini hari Dita sama Haris ini terbangun Karena mendengar suara-suara yang asing Kemudian juga suara TV yang masih menyala Dengan tubuh menggigil karena ngerasa kedinginan Dengan hawa kota malam-malam itu Haris bangun dan mematikan TV Satu jam kemudian Dita ini terbangun lagi Dia ngedenger suara TV ini masih nyala Dia pikir Haris bangunkan Kemudian nonton TV Tapi kok pas ditengok ke sebelahnya Haris ini masih tidur Pules banget sampe ngorok Jadi kayaknya gak mungkin Haris yang nyalain TV Sempet bingung Dita Siapa yang nyalain TV Kalau gue sama Haris aja tidur Siapa nih tadi yang nyalain TV Padahal kan sejam yang lalu Haris udah matiin TV Dan kita berdua langsung tidur Gak bangun-bangun lagi Gak mau ambil pusing juga Dita ini ya Langsung bangun dan mematikan TV Terus dia langsung tidur lagi deh Sampai pagi Tapi masih jadi pertanyaan tuh Kalau misalnya TV tersebut nyala Gara-gara remote yang kepencet Karena gak sengaja gitu ya Ketindihan badan Atau keincek kaki dan lain sebagainya Beb Itu TV TV jaman kuno TVnya gak ada remote Itu aja buat matiin TV Si Harisnya mesti bangun kan Bukannya dari tempat tidur Maka remote Nah loh Dudududu Meskipun seringkali diterpa Isu-isu miring Mengenai keangkeran Atas hotel Niagara ini Namun pengurus hotel Tetap mempertahankan Keeksotisan dari Konsep bangunan hotel Mereka tetap membiarkan Konsep bangunan Serta interior-interior Serta furniture-furniture Di dalamnya Sebagaimana semestinya Seperti dulu kalah Hotel ini sendiri pun Tidak pernah sepi pengunjung ya Beb ya Tetap aja ada sih Yang nginep di sana Yang memang bertujuan Murni untuk menginap Karena sebagai wisatawan Atau juga beberapa orang Yang niat banget Mau uji nyali Untuk penggemar Konsep-konsep Bangunan klasik Ala Eropa kuno ini sih Mereka suka banget ya Untuk nginep di sana ya Jadi bisa merasakan nuansa Jaman-jaman Eropa klasik Tuh kayak gimana Cuma kalau yang penakut Ya Mendingan cari hotel lain aja deh Gak usah belagu-belagu Mau uji nyali Gak usah Oke babe Sekian dulu Vlog singkat mengenai Keangkeran hotel Niagara Di kota Malang Semoga bisa menghibur Kalian semua ya Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa untuk Di klik like-nya Komen-komen Di share Kemudian jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe-nya Terima kasih banyak Sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Bye now